Pemirsa Bupati Cilacap Toto Suwarto Bambuji melantik dan mengambil sumpah jebatan Ketua Basnas Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap melantik dan mengambil sumpah Ketua dan Wakil Ketua Basnas Cilacap Masa Bakti 2022-2027. Pelantikan berlangsung di halaman pendopo Kabupaten Cilacap. Dihadiri Wakil Bupati Samsul Oliya Rahman, Sekda Cilacap Awaludin Muri, Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Ketua Kementerian Agama Imam Tobroni, Perwakilan Forkompimda, sejumlah Kepala OPD dan Camat. Bupati Cilacap Toto Suwarto Bambuji berpesan kepada para terlantik untuk dapat menjalankan amanah dengan baik harus mengedepankan asas transparansi mengenai laporan pelaksanaan sejak dalam tahap pengumpulan, pengelolaan maupun tahap pendistribusian. Agar tercipta kepercayaan masyarakat dan dapat menyadarkan ASN dalam mengumpulkan zakat di Kabupaten Cilacap. Harapan pemerintah Kabupaten Cilacap, harapan masyarakat Cilacap, harapan kita semua akan meminta masyarakat khususnya para ahniah untuk sadar, sadar akan membayar zakat. Saya juga serukan kepada ASN, PNS untuk juga nanti akan dengan sadar atau dengan aturan yang untuk bayar zakat namanya ke Basnas. Ketua Basnas Terlantik Irfan Rahmat dalam waktu dekat akan mengumpulkan pengusaha dan perusahaan besar yang ada di Kabupaten Cilacap untuk dihimbau agar mereka mau membayar zakatnya di Kabupaten Cilacap. Nah ke depan ini yang kita harapkan adalah teman-teman pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Cilacap. 5 tahun terakhir Basnas berhasil mengumpulkan zakat hampir 15 miliar, sedangkan target ke depan diharapkan mencapai 25 miliar.